Hai Momalizer, tahukah Momalizer mengenai penyakit perlemakan hati? Penyakit dengan nama lain steatosis ini merupakan penyakit dengan kondisi ketika lemak yang ada di dalam organ hati menumpu hingga lebih dari 5 hingga 10% dari berat total organ tersebut. Perlemakan hati sering diderita oleh orang yang berusia antara 40 hingga 60 tahun dan penyakit ini tidak menembulkan gejala apapun pada penderita dan bahkan tidak menyebabkan kerusakan permanen pada organ hati. Namun bagi penderita yang mengalami penyakit ini gejala yang dapat dirasakan seperti badan terasa lelah dan lemah, konsentrasi terganggu, nyeri pada bagian tengah perut atau pada perut atas atau sebelah kanan perut. Penyebab dari penyakit perlemakan hati diantaranya disebabkan karena konsumsi minuman beralkohol, kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah, obesitas, diabetes, dan malah nutrisi. Beberapa hal tersebut tidak akan terjadi bila momen laser menerapkan gaya hidupnya sehat, yaitu memberikan asupan nutrisi tambahan untuk tubuh dan mengkonsumsi rangkaian produk dari momen. Yang pertama yaitu momen propolis, produk yang mengandung falvonoid ini sebagai anti-inflammasi. Cara konsumsinya cukup teteskan momen propolis ke dalam 1 per 3 gelas air putih, lalu aduk hingga rata dan tidak dianjurkan menggunakan sendap logam ya momen laser. Atau bisa juga dia menggoyangkan gelasnya. Yang kedua yaitu momen biocell, gunanya untuk segera meningkatkan pembakaran lemak. Cara konsumsinya cukup 2 kali sehari yaitu 5 kali semprotan sebelum tidur dan 5 kali semprotan sesudah bangun tidur dengan menyemprotkannya di bawah lidah dan diamkan 1 hingga 2 menit dalam keadaan perut yang masih kosong ya. Dan yang terakhir yaitu momen alga blue green atau momen ABG. Produk ini dapat membantu untuk mempercepat proses penyembuhan kerusakan sel hati. Cara konsumsinya cukup 5 hingga 10 tablet sehari. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye momen laser! Terima kasih telah menonton!